Intro Tahun baru 2019 dikatakan sebagai tahun yang cukup menegangkan untuk kebanyakan orang khususnya masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat Bagaimana tidak, jelang perayaan tahun baru 2019 ini berbagai isu muncul di media sosial terlebih dengan isu bencana alam yang dikaitkan dengan bencana tsunami yang ada di Selat Sunda atau di Bantan Menanggapi isu ini, masyarakat pun enggan berkunjung ke pesisir pantai alhasil hampir seluruh pantai yang ada di Lombok Nusa Tenggara Barat sepi pengunjung Meski banyak masyarakat takut dengan isu yang tersebar terutama tentang isu tsunami namun masih ada masyarakat yang berkunjung ke pantai lantaran tidak merisaukan isu tersebut Nurti misalnya, salah satu pengunjung yang ada di Pantai Gading ia mengaku tidak takut dengan isu-isu yang ada lantaran belum tentu kebenarannya Tidak ada pantas lah, kelihatan Tidak ada yang Baru-baru ini ada isu soal tsunami, tidak takut ke pantai? Tidak Kenapa? Masih isu kan? Alasan ini? Tentu terjadi Sekarang Sekarang gimana perasaannya, kita sudah lihat pantai itu? Tidak sih aja Sebelumnya selain kesini, pernah ke mana lagi? Pernah ke... Sekotong? Lantai-lantai disini aja Itu pantai semua ya? Pantai Pantai Gading merupakan pantai yang ada di Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat Pantai ini biasanya menjadi tujuan berlibur oleh kebanyakan masyarakat Namun menjelang akhir tahun baru hingga memasuki tahun 2019 Pantai ini terlihat sepi Hanya sebagian orang yang masih memilih untuk berkunjung ke pantai ini Isu tentang tsunami dan himbauan untuk menjauhi pesisir pantai telah menyebar ke masyarakat luas Dan masyarakat pun enggan untuk berkunjung ke pantai dan memilih lokasi berlibur ke tempat lain Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati, CAT TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!